Seorang anggota DPRD di Jeneponto, Sulawesi Selatan dianiaya menggunakan senjata tajam gara-gara kenal pot bising adiknya. Pelaku menyerahkan diri ke polisi usai menganiaya korban. Justri, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ini terpaksa harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Lanto Daeng, Pasewang, Jeneponto. Korban alami luka cukup serius di bagian kepala akibat terkena cabetan benda tajam. Anggota DPRD Jeneponto dari fraksi partai berkarya ini tiba-tiba dibacok oleh pelaku Usman saat akan melerai keributan yang terjadi di kampung Manuruki, Kelorahan Batotanga, Kecamatan Tamalatea, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Diduga pelaku menganiaya korban akibat tersinggung. Karena adik korban melintas di depan rumah pelaku menggunakan kendaraan berkenal pot bising. Hingga korban dan pelaku cekcok dan terjadi penganiayaan. Sementara ini kita masih mendalami karena kita belum melakukan mengusulkan bukti-bukti semuanya. Namun sementara diduga motif ini adanya ketersinggungan dari tiap pelaku terhadap korban. Pelaku yang juga masih ada hubungan keluarga dengan korban langsung menyerahkan diri ke Mapores Jeneponto, Sulawesi Selatan usai menganiaya korban. Ini misi dari rumah yang di sebelah sana, saya punya rumah kemandan. Pas lewat di depan saya, ini misbar. Dia memang mau ke gas-gas motor. Baru tidak pakai baju, baru uling-uling begini. Saya tidak tahu apakah dia sudah apa. Pas lewat ke sana, saya tidak tahu sampai di sana dia sudah kemana. Sumpah saya juga terpancing kemandan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapores Jeneponto, Sulawesi Selatan guna pengembangan lebih lanjut. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, AINews, melaporkan. Terima kasih.